Oke, teman-teman disini Kita akan, kali ini kita akan melata, layout, layout landing page yang sudah kita install Jadi, layout landing page yang sudah kita install Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita, jadi sudah kita install Selanjutnya, kita bagaimana layout, mengisi, mengisi tampilan-tampilan dalam landing page ini Jadi, kita sudah, sebelumnya kita sudah bikin konsepnya Terus kita install, selanjutnya adalah bagaimana mengisi atau layout tulisan mungkin ya Atau sebenarnya kalau teman-teman aktivitas itu, silakan copywriting atau copy Jadi, kata-kata iklan, kata-kata yang membuat orang Interes, yang ter, orang persuasif Kata-kata yang membuat orang terpersuasif, yang terpengaruhi dan sebagainya Maka, terinfluence Kita mencoba untuk menata, nata di landing page ini Jadi, ini tampilan landing page yang harapannya seperti ini, harapannya seperti ini sesuai dengan konsep Jadi, ini yang, apa, yang baru secara kita install Ini yang baru secara kita install, tampilan seperti ini Jadi, saya pilih, apa, layout pack yang kategori donat shop Kategori donat shop Seperti biasanya teman-teman, sebelum teman-teman harus masuk Masuk terlebih dahulu, masuk login terlebih dahulu Kategori donat shop Kategori donat shop Kategori donat shop Jadi, teman-teman login ya, login passwordnya apa, gitu ya, sesuai dengan password Setelah login, teman-teman, kemarin saya memintakan untuk menyimpan link ya, link, link apa Link 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 Ya, gitu ya Jadi, setelah begin install, kita ada, kita nyimpan link Kita nyimpan link di sini, ini sudah masuk password Nah, harapannya nanti Misalnya memang, bisa jadi masih kesulitan atau kehilangan dulu di mana landing page sudah Maka landing page harus, linknya harus disimpan Atau bila mana teman-teman tidak menyimpan, itu anda bisa, teman-teman bisa masuk ketika Masuk dashboard, anda pilih Menu page di sebelah left, sebelah kiri ya Page, all page ya, pilih page, kemudian all page Setelah itu Cari kata kunci atau judul yang, halaman yang teman-teman sudah bikin, gitu ya Nah, jadi Nah, ketemu barangkali ini, klik view ya, klik view, jangan klik trust ya, klik view Jadi, bisa menggunakan link, kalau linknya lupa, menggunakan tadi, masuk dashboard, ke halaman Menu halaman Selanjutnya adalah, untuk me-layout ini, yang harus teman-teman ketahui, ini kebetulan kita me-layout tulisannya ya Memisi dengan tulisan-tulisan menarik, tulisan-tulisan yang iklan gitu ya Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan sebelumnya adalah Dalam penulisan, nanti kita ada pilihan beberapa, desain, tulisan, model dan sebagainya Nah, selanjutnya adalah masuk ke enable visual border Enable visual border Nah, ini Kita teman-teman bisa masuk enable visual border Nah, ini sudah masuk ya, posisi sudah masuk Ini teman-teman bisa mengisi, ini mengganti tulisan ini ya, download shop ini Oke Selanjutnya Sesuai dengan Caranya apa, klik disini, nanti muncul menu, menu modul disini Ini adalah Setting, atau namanya disini adalah Man section, middle section, atau mungkin tidak, itu warna hijau Dan yang, yang warna hitam ini, jadi ada menu hitam ini namanya adalah modul Jadi ada modul, ini Ini row section, terus ini section-nya Jadi, ini kolom ya, row, row, kolom Nanti untuk menata, posisi kolom dan sebagainya Berapa kolom Nanti ada tiga, ada Ini yang harus, teman-teman lihatnya ada tiga Biru Asalnya, sebenarnya ada empat Kuning gitu ya, tapi nanti kita Saya belum ketemu yang warna kuning disini, ini ada biru Ehm Hijau, hijau itu untuk Kolomnya, menata kolom, melayout kolom gitu ya Kalau section itu ada full Ehm Satu section ini, satu 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 Baris itu Baris penuh ini Terus nanti ditata dengan kolom Kolomnya Dan pengisiannya menggunakan modul Warna hitam Kita klik yang gigi roda di warna hitam itu Kita ini, nah ini kita pilih yang teks, jangan visual Tapi Ya nggak apa-apa sih visual, cuma lebih enak teks Karena kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Jadi Ini lebih ke Bahasanya bahasa stereo recording Bisa On Home Nah ini Kalau melihat tulisan ini terlalu besar ya teman-teman Maka untuk mendesain ini, jadi mendesain tulisan ini Karena terlalu besar gitu ya Tampilannya Teman bisa, teman bisa melihat Tampilan dari tampilan desktop, tampilan Tampilan Tampilannya itu bisa dilihat, oh tampilan desktop seperti ini gitu ya Terus tampilan tablet itu seperti ini gitu ya Nah ini kita klik disini Ini tampilan tablet Ini tampilan gadget atau HP Ini ternyata tidak 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 Tulisannya tidak teratur ya Maka kita harus mengaturnya Untuk mengaturnya kita masuk ke desain Oke Sebelumnya kembali lagi ya Untuk Untuk menemukan Tampilannya ya Kita harus menemukan ini dulu Menu ini Tampilan seperti apa Ini tampilan desktop Ini tampilan Apa namanya Apa namanya Pad gitu Ini tampilan gadget atau HP Kita bisa Ini tulisannya kok agak berantakan Maka kita pilih ukuran font Ini perhatikan Ini Ada H1 Artinya itu Headline 1 gitu Jadi kalau di Di website itu ada istilah H1 Pembuka Ini H1 pembuka Ditutup dengan H1 penutup Misalnya gitu H1 Nah ini ada fungsinya teman-teman Ini nanti berhubungnya dengan Kategori Headline Ukuran kategori Headline Nah ini perhatikan ini ya Nah untuk Selanjutnya kita masuk ke desain Nah desain ini Kita ketemu beberapa pilihan Text Heading Jadi maaf Ini bukan headline Tapi heading Heading text Heading text 1 Heading text 1 Heading text 2 Ini artinya judul Judul Heading Heading Jadi teman-teman ada pilihan Nah itu yang Yang H1 itu adalah Menggunakan heading text Nah ini ada beberapa pilihan Heading text Jadi kalau H-nya H-nya H1 Maka heading text 1 Heading text 1 Ini bisa pilih fontnya sesuai dengan teman-teman Teman-teman Yang suka Dicoba Teman-teman bisa Meng-explore Saya masih cenderung dengan Monserat memang Beberapa pilihan di sini Silahkan teman-teman Explore gitu ya Memangnya saya paling suka Tapi saya suka Monserat Terus yang kedua adalah Ketebalan font Tipis Ini paling tipis sekali gitu Sampai yang paling tebal Heavy Ini paling tebal Ukurannya itu kita bisa melihat Nah ini Nah ini ukuran Dalam tampilan bone Gadget Ini bisa kira Play Homemade Nah selanjutnya Bagaimana dengan ukuran tablet gitu ya Tablet Nah ini tablet seperti ini Ini terlalu besar Jika tidak teratur Maka diatur Kalau tidak ada dua Dua kata Selanjutnya kita buat desktop Tidak kita atur kan Jika kita atur kan Tidak kita atur kan Tidak kita atur nah temen-temen bisa ngatur sendiri omit mungkin kurang teratur lagi nah ini kan lebih bagus kan kita selanjutnya kita save dua kali ya yang di modul dan save yang di sini ya save di utama main save jadi jangan lupa main save nya dua kali ya ini kita bisa melihat tampilannya seperti apa nih dalamnya gadget ini tampilan tablet ini tampilan mana desktop begitu juga ketika temen-temen ini mengatur dimenumuni sama misalnya sama kita mengatur dengan menggunakan modul ada beberapa modul pilihan tinggal beberapa di diganti aja kata kunci-kata kunci yang sesuai dengan temen-temen ini ada miuran heading 4 dan disini ini heading judul ya judul temen-temen ini menui item terus ini teksnya gitu nah ini coba saya atur ya apa ya gini cara otor ya klik gitu nanti begitu juga dengan sama kalau teks itu menggunakan ukurannya disini ya di ekspor disini ya ini ya itu heading text itu yang menggunakan heading text ini heading text 4 ya jangan lupa heading text 4 ya menggunakan iPhone OS1 oke temen-temen mudah simpel kan jadi ini dan untuk ini bisa di eksporer warna-warnanya apa gitu ya ini warna hitam itu teks gitu ya sesuai dengan temen-temen jangan lupa save dua kali save menu save menu save menu save menu kita bisa mengaturnya juga nah ini bisa mengatur ditambahnya cocok buat keluarga cocok buat keluarga hari ini bisa digeser cocok buat keluarga ini warnanya kurang jelas ya kita atur aja kita pilih yang text kita pilih text form yang hitam oke, musik dua kali jangan lupa teman-teman kok disini ada kok disini tampilannya di bawah judul ini ada pilihan keluarga mungkin akan saya jelaskan untuk penjelasan tutorial yang berikutnya oke, saya kira ini tampilannya seperti ini pingnya seperti ini ada tampilan tagline-nya ini ini gimana caranya, waktunya gimana kita lanjutkan untuk sesi tutorial berikutnya oke, saya akhiri terima kasih teman-teman ini bisa diganti ini dan 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 selamat menikmati selamat menikmati